Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya? Di akhir pekan ini, semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai Anda Kembali bertemu dengan saya, Guru Narapersada dalam headline News Harian POSKOTA Edisi Minggu 7 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, masih terkait kecelakaan maut yang menewaskan artis Panessa Angel dan suaminya Febri Ardiansa Di kilometer 172 Tol Kertosono, Jombang, Jawa Timur Dalam berita kali ini, POSKOTA mengangkat postingan di Instagram Panessa Angel yang membeli mobil Pajero Sport berwarna putih tersebut Pada salah satu showroom di bursa Oto Season City, Jakarta Barat pada 12 Maret 2021 lalu David, pemilik Intan Mobilindo mengungkapkan kalau mobil yang dibeli Panessa dan Bibi tersebut dalam kondisi 100% baik Menurut David, usai membeli mobil Pajero di tempatnya, Panessa dan sang suami yang dikenalnya sangat lama bercerita tentang mimpinya akan hidup nyaman Yakni membeli rumah dan mobil, salah satu impian yang memiliki mobil Pajero Sport Bahkan Febri Ardiansa atau yang kerap dipanggil Bibi dan Panessa juga sempat pesan mobil lainnya yaitu Toyota Alphard tahun 2018 Sayang takdir berkata lain, Panessa dan Bibi pun harus berpulang setelah mengalami kecelakaan maut di kilometer 172 Tol Kertosono, Jombang, Jawa Timur Berita selanjutnya, berita dibukanya nomor aduan polisi nakal oleh Polda Metro Jaya Hasilnya selama 2 hari beroperasi, sebanyak 300 polisi nakal diadukan warga ke dirilantas Menurut Kasubdit Gakum di telantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Yono dari sekitar 300 laporan hanya 50 laporan yang merupakan kewenangan Polda Metro Jaya Namun Argo belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pelanggaran apa saja yang dilaporkan ke hotline tersebut Seperti diketahui, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka saluran cepat atau hotline pengaduan Oknum Polantas Nakal Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan bisa melaporkan langsung Adapun warga yang mengetahui atau menjadi korban polisi nakal dapat melaporkan ke nomor layanan pengaduan di nomor 0812-9891-1911 Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota yaitu serial Kisah Mistis Benda Purbakala di Jakarta Sejumlah warga di lingkungan RW 07 Kelurahan Penggilingan, Kecamaran Cakum, Jakarta Timur menjelaskan kisah tak masuk akal ikwal batuk penggilingan yang ditemukan pasca pengerukan kali buaran pada pertengahan tahun 1986 Saudi 65 tahun sesepuh warga RT 011 RW 07 menjelaskan tempat di mana ia tinggal ini dulunya bekas perkebunan tebu dan tempat pabrik gula Dijitakan Saudi dulu di tempat yang tinggal merupakan tempat penggilingan gula yang dimiliki wanita Karena pemiliknya terlalu bawel, para karyawannya sudah tidak tahan lagi Wanita itu diangkat dan diceburkan ke wajan itu, akhirnya perusahaan pun bangkrut Di rumah Saudi ada sebuah batu penggilingan yang kini difungsikan sebagai meja beranda rumahnya untuk tempat wafi dan bersantai Batu tersebut memiliki diameter 60 cm dan tinggi 60 cm Ruah-ruah batu yang menyerupai air masih terlihat jelas Lebih lanjut, Saudi menceritakan tiap Kamis malam ia kelap melihat bayangan sang kakek yang duduk di arus batu penggilingan yang ada di depan rumah Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan publikasi khas Postkota di air pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, klesir, dan otomotif Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersadam, waktu di redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat berakhir pekan Ingat, pandemi COVID-19 lagi terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh